Majelis Umum PBB berkesempatan angkat bicara atas nasib Palestina pada Jumat 10 Mei 2024. Hasilnya 143 negara dari kurang lebih 193 anggota mendukung Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB. 25 negara menyatakan abstain, sementara 9 negara menyatakan tidak setuju. 9 negara ini meliputi Israel, Amerika Serikat, Papua Nogini, Argentina, Ceko, Tongaria, Nauru, Palau, serta Mikronesia. Ada pun pemungutan suara dalam resolusi ini menjadi survei global atas dukungan terhadap Palestina. Namun begitu, resolusi dari 143 anggota majelis umum ini belum otomatis menjadikan Palestina sebagai anggota tetap. Palestina harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang beberapa waktu lalu digagalkan oleh satu suara veto Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Duta Besar Israel Gilad Erdan menampilkan gimmick tak terima. Erdan secara gamblang membawa mesin probek kertas mini dan menghancurkan kopi piagam PBB jadi serpihan-serpihan kecil. Erdan tak terima menuding Palestina tidak cinta damai dan menyalahkan dunia akibat tak pedulikan opini itu. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!